Ini speaker aktif dan ini speaker pasif. Yuk kita bahas perbedaannya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel DB Rawan. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara speaker aktif dan juga speaker pasif. Di sini sudah ada speaker aktif dari Yamaha BBR15 dan di bawah ini adalah speaker pasif dari Asley, tipenya G15 3 Pro. Secara singkat, speaker aktif adalah speaker yang di dalam boxnya sudah terdapat power amplifier. Sedangkan speaker pasif adalah speaker yang di dalamnya belum terdapat power amplifier. Jadi dia untuk menyalakannya memerlukan power amplifier di luar seperti ini. Sedangkan speaker aktif tidak perlu lagi ditambah dengan power amplifier luar dan dia bisa langsung dinyalakan dengan menggunakan listrik di sini. Jadi kalau ini tidak ada input listriknya. Listriknya dimasukkan ke power amplifier baru sinyal audionya disalurkan dari power amplifier ke speaker Asley ini. Jadi untuk mengidentifikasi dengan cepat speaker aktif dan pasif itu adalah dengan cara melihat panel belakangnya. Untuk speaker aktif, panel belakangnya biasanya seperti ini. Jadi banyak konektor yang disediakan, yang diantaranya pasti ada input listrik AC-in ini dan juga ada input dan output sinyal audio yang lain. Sedangkan kalau speaker pasif itu lebih simple, cuma ada input dan output speaker saja seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan ada 7 hal yang akan saya bandingkan dari speaker aktif dan juga speaker pasif. Yang pertama itu adalah mobilitas. Untuk speaker aktif, itu lebih compact. Lebih compact menurut saya karena power amplifier-nya sudah termasuk di dalam box speaker ini. Berikut juga dengan beberapa fitur-fitur lainnya. Sedangkan untuk speaker pasif itu kurang compact karena kita harus menyiapkan space lagi untuk power amplifier-nya. Soalnya kalau tidak ada power amplifier, ini tidak akan bisa nyala seperti itu. Kemudian yang kedua, itu perihal fitur tadi. Biasanya speaker aktif itu fiturnya sudah banyak. Seperti ini saja, kita bisa lihat dia punya seperti mini mixer ya. Karena di sini dia punya input mic dan input line. Yang mana kalau misalnya buat karaoke ada di rumah, ini bisa buat satu mic, ini buat input dari HP, sudah bisa. Sudah bisa nyala, sudah bisa digunakan untuk karaoke. Dan di sini pun, dia tersedia fitur preset equalizer dalam bentuk DSP dan juga ada crossover untuk memotong frekuensi bawah apabila dikoneksikan ke speaker subwoofer. Sedangkan, ya lagi-lagi di speaker pasif, semua itu tidak ada. Jadi fiturnya lebih banyak di speaker aktif. Selanjutnya, dari perihal kualitas suara, speaker aktif yang cukup branded seperti ini, biasanya suaranya sudah enak. Sudah enak karena ya itu, dia sudah di tweak, sudah di tuning oleh pabrikan. Yang mana power amplifier, settingan equalizer dan juga crossover segala macam itu sudah dimaksimalkan untuk speaker ini. Sedangkan, untuk speaker pasif, itu biasanya tidak disertai dengan preset segala macam. Dan kita pun harus memilih power amplifier sendiri, kemudian equalizer yang juga kita pilih sendiri. Yang mana itu settingannya kadang kurang maksimal. Nah, kalau ini dengan semua pengetahuan yang mereka punya di pabrikan itu, mereka sudah maksimalkan bagaimana caranya suara dari speaker ini sudah enak. Bisa langsung dipakai tanpa harus banyak setting-settingan. Tapi itu tidak bisa menjamin bahwa semua speaker aktif itu lebih enak daripada speaker pasif. Nah, semua itu kembali lagi ke pemilihan komponen, pemilihan power, dan juga aksesoris, serta kemampuan sang engineer untuk mendesain sistemnya. Dari segi harga, speaker aktif Yamaha DBR15 ini perpasangnya dihargai dengan nilai Rp13.500.000 di tahun 2022. Sedangkan speaker pasif ini harga Rp8.400.000. Sekilas memang speaker aktif ini lebih mahal. Hal itu karena pada mas-masin speaker sudah dilengkapi dengan power amplifier, kemudian bisa dibilang ini mini mixer, kemudian juga ada preset untuk equalizer-nya, dan juga crossover. Apabila speaker pasif ini mau kita bikin setara dengan ini, kita harus beli lagi power. Kita harus beli lagi equalizer, crossover, dan juga mungkin mixer. Harganya pasti bisa setara atau mungkin lebih mahal daripada speaker aktif ini. Oleh karena itu, harga masih bisa dikompromikan sih. Selanjutnya untuk kontrol, untuk speaker ini, kontrolnya semua fitur yang ada di sini dikontrol melalui bagian panel belakang. Volume di sini, kemudian preset juga di sini, kemudian juga crossover juga di sini. Sedangkan kalau speaker pasif seperti ini, terserah kita. Kita mau meletakkan power-nya di mana, kemudian aksesoris-nya di mana, itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi, kalau kita pengen juga kontrol jarak jauh, bisa kok speaker aktif ini kita koneksikan dengan equalizer eksternal, artinya tidak menggunakan equalizer bawaan di situ, kita juga bisa akhirnya untuk melakukan kontrol jarak jauh dari speaker aktif ini. Bukan kontrol near kabelnya, bukan kontrol yang wireless, tetap menggunakan kabel, cuma posisi kontrolnya bisa kita atur kalau kita menggunakan komponen pelengkap eksternal, tidak menggunakan komponen internal yang disediakan oleh speaker aktif ini. Selanjutnya, perihal perkabelan. Untuk instalasi speaker seperti ini, kalau misalnya kita pasang di jarak yang cukup jauh, itu kita harus menarik dua jenis kabel. Pertama, kita harus menarik kabel listrik untuk menyalakan power amplifier-nya, dan juga kabel input suara untuk memberikan sinyal suara ke speaker aktif ini. Sedangkan, untuk speaker pasif, ini menurut saya lebih ringkas sih, karena kita cukup menarik satu kabel, yaitu kabel input speaker-nya dari power amplifier ke speaker ini. Jadi, untuk instalasi perkabelan, menurut saya pribadi, ini lebih rumit sedikit dibandingkan speaker pasif. Jadi, kalau misalnya jujur, saya untuk perkabelan lebih enak melihat perkabelan speaker pasif daripada speaker aktif. Oke, yang terakhir, perihal ke awetan. Banyak yang bilang lebih awet speaker pasif, karena kalau speaker aktif, power-nya kan di dalam tuh. Jadi, kena getaran dari speaker, dibilangnya bisa rentan. Tapi, menurut saya sih itu bukan masalah. Yang jadi masalah bagi saya adalah, kalau kena hujan, kalau kita pakai di outdoor. Untuk speaker seperti ini, panel belakangnya ini benar-benar tidak boleh sama sekali kena cipratan air, menurut saya. Saya menjaga banget bagian belakangnya jangan sampai kena air, karena di sini banyak banget bolongan-bolongan yang mana air itu bisa masuk ke dalam, dan mengenai komponen daripada amplifier, dan juga yang lain-lainnya. Sedangkan untuk ini, saya nggak begitu khawatir, karena apabila speaker-nya sudah dipasang, itu biasanya celahnya makin sedikit, dan kalaupun ada celah, itu tidak begitu sebahayanya speaker aktif, kalau kena hujan. Ya, sebenarnya kalau biasa sih, ya karena ini tidak didesain untuk anti-air, ya sama-sama jangan kena air sih. Ya, dari semua yang telah kita bahas tadi, keputusannya apakah akan menggunakan speaker aktif, atau speaker pasif, itu kembali kepada keinginan pengguna, kembali kepada teman-teman. Kalau teman-teman ingin sesuatu yang all-in-one, bisa menggunakan speaker aktif, seperti ini. Tapi apabila ingin memiliki sesuatu keleluasan, dalam menentukan power amplifier seperti apa, kemudian equalizer, kemudian crossover yang seperti apa, bisa menggunakan speaker pasif. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa speaker aktif juga bisa digunakan dengan menggunakan equalizer dan crossover eksternal. Yang tidak bisa itu adalah apabila teman-teman ingin menggunakan power eksternal untuk speaker aktif, karena powernya itu sudah ada di dalam sini dan tidak bisa di bypass. Jadi harus menggunakan power yang ada di dalam kabinet speaker ini. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.